Universitas Bali Internasional menandatangani perjanjian kerjasama atau MOU dengan Universitas Nasional Timur Lorosai. Perjanjian akademik ini meliputi kerjasama pendidikan dan penelitian. Penandatanganan nota kerjasama antara Universitas Bali Internasional dan Universitas Nasional Timur Lorosai dilakukan di Aulak Kampus UNBI kawasan Jalan Seroja dan Pasar Selasa Siang. Kegiatan turut dihadiri Rektor Universitas Bali Internasional Prof. Imadi Blante, Ketua dan Pengurus Yayasan Anugerah Musada Bali Indonesia, serta sejumlah undangan dari Universitas Nasional Timur Lorosai. Kerjasama akademik antara Universitas Bali Internasional dan Universitas Nasional Timur Lorosai meliputi kerjasama di bidang pendidikan dan penelitian, dalam waktu dekat akan diimplementasikan melalui program penelitian, seminar, hingga konvensi bersama. Jadi kita ingin melakukan kerjasama dalam bidang apapun yang kita anggap saling membantu antara kedua Universitas, karena ini sangat kita butuhkan untuk meningkatkan akreditasi kita. Lebih-lebih lagi nama Universitas Bali Internasional kan kerjasama internasional oleh kita. Setelah penanakan ini, Pak Rektor dengan saya, kemudian dengan wakil Pak Rektor akan mengimplementasikan drama dalam bentuk seminar nasional, seminar internasional, penelitian bersama, atau pengabdian masyarakat bersama, sehingga kita bisa berbicara dengan penelitian. Misi Universitas itu kan di bidang pengajaran, di bidang penelitian, di bidang pengabdian masyarakat, dan inovasi. Jadi kolaborasi kita pasti di sekitar area itu. Dan mungkin yang paling praktis untuk kita memulai, mungkin bisa dengan seminar bersama, atau konferensi bersama, atau bisa merintis program penelitian yang mungkin bisa benefit untuk Timur Leste dan juga untuk Bali. Diharapkan dengan adanya perjanjian kerjasama ini, akan berdampak baik terhadap proses akademik baik di Universitas Bali Internasional maupun Universitas Nasional Timur Loresai. Dari Denpasar, Indira Ari Ainyus, melaporkan.